Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fajalina Rizky yang akan mempresensikan tugas kewirausahaan 2 tentang produk clothing saya yaitu Hetman Daiko Hetman Daiko terdiri dari saya Fajalina Rizky dan teman saya Denizeptyadi yang kedua ada teman saya yang kedua yaitu Jadmiko Rianto dan yang ketiga adalah Nindiani Dewi Restiana Saya sendiri sebagai team leader dan CEO founder Hetman Daiko Denizeptyadi sebagai marketing produk Jadmiko Rianto sebagai home studio sablon dan Nindiani Dewi Restiana sebagai admin social media Berikut tugas kewirausahaan saya dan dosen saya sendiri adalah Bapak Holowans Tomorang STMM Dalam menjalankan Hetman Daiko saya mendapatkan beberapa problem seperti kebutuhan pasar yang sangat beragam Hal ini dikarenakan banyak pelaku-pelaku bisnis yang baru menjadi sebuah trigger bagi saya bagi pelaku bisnis yang sudah lama menggeluti bidang yang saya jalani Hal ini membuat kami sebagai pelaku bisnis berpikir panjang dalam mengembangkan ide yang ada dengan banyaknya referensi yang ada menjadi sebuah orang untuk menentukan target pasar baru Selain itu problem yang kedua adalah dalam usaha yang dijalani terdapat pasang surut dalam berbisnis Hal ini sering kita rasakan sebagai pacuan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam terus usaha Berikut Hetman Daiko logo dan artikel yang akan rilis atau sudah rilis yaitu artikel bulan April dan ini adalah target customer saya di Hetman Daiko dimana 45% yang lebih banyak adalah anak sekolahan yang kedua adalah 35% yaitu local brand hunter dan sisanya 20% yaitu mahasiswa kurang lebih seperti itu dan ini ada contoh gambarnya yang artikel April series dan artikel FJR Aina dan market seasonnya kita berbagai macam ya dari tadi pie diagramnya biasanya kita menlepatkan atau promosinya targetnya adalah ketiga contoh tadi yaitu local brand mahasiswa dan anak sekolahan kita bisa memasukkan produk plus harga dan promosinya ke dalam tiga acuan tersebut dan kita memang sangat mengapresiasi ya support dari anak sekolahan atau local brand hunter dimana produk-produk kita kebanyakan sekali kita pasarkan dia langsung berburu dengan antusias dan mengapresiasi banyak produk kita dan dalam competitor and positioning saya sebagai founder Hetman Daiko belajar banyak dari beberapa local brand yang sudah amat besar yaitu Sandai Sandai dan yang kedua Frockstone dari kedua contoh local brand di atas Sandai Sandai dan Frockstone saya sangat belajar besar karena kedua brand ini adalah acuan atau trigger dari Hetman Day sendiri karena kedua brand di atas sudah memiliki basis fanspace atau penggemar yang sudah cukup banyak di Indonesia kurva penjualan Hetman Day dari tahun ke tahun lumayan signifikan naik ya kita didirikan di 2016 dan selama lima tahun sampai sekarang kurvenya terus menakak naik dan Alhamdulillah kita sebagai clothing band dan home sublime dan mendapat banyak apresiasi dan support dari teman-teman kita dan dalam funding needs dan allocation kita biasanya mempersentasikan keuangannya yaitu lebih banyak 76% dalam belanja bahan dan peralatan sablon kita mempunyai home sablon dimana memakan banyak presentasi 76% sisanya yang kedua adalah promosi kita juga kenjar promosi di sosial media ada juga di instagram dan di official line juga dan kedua di distribusi juga kita lumayan yaitu 10% target kita memiliki pasaran yaitu yang sudah saya sebutkan tadi mahasiswa anak sekolahan dan local business hunter kita sengaja memberikan target pasar kepada tiga contoh tadi karena dari tiga contoh tersebut antusias dalam membeli produk atau merayakan sesuatu yang baru itu sangat besar dimana kita lihat produk-produk seperti Frogstone dan Sunday Sunday dia juga target pasaran sama dan kebanyakan di kota-kota besar seperti Jogja, Jakarta dimana banyak anak-anak kuliahan dan anak sekolahan dia selalu mencari tempat dan pilihan masing-masing dari situ kita belajar dan dalam mengembangkan produknya dan berikut kontak detail kita ada telepon yang bisa dihubungi apabila berminat bekerjasama dan untuk membeli produk di 0878 484 2730 ada email juga di headmandaico.gmail.com website untuk instagram www.instagram.com slash headmandaico atau di homesablo www.instagram.com slash headmandaicustom kita juga ada official land di headmandaico di headmandaico berikut presentasi ptx tugas keberusahaan dari saya Fajalina Rizky untuk matakulah keberusahaan 2 sekian terima kasih setelah ini saya akan menampilkan tambahan yaitu produk headmanda terbaru artikel yang terbaru yaitu yang Fajal Rizky terima kasih stay at and stay well see you